Akhir hayatnya, seperti yang saya singgul tadi, bahwa Tilhang memberikan pesan bahwa opera itu teruskan. Mungkin lebih jelasnya Julkaida bisa menyampaikan pesan-pesan itu dengan pengalamannya. Dan dia sempat memimpin Opera Bata, banyak hartanya, terjual semua untuk grup. Silahkan Tito Julkaida tentang grup yang Anda pimpin. Terima kasih saya ucapkan kepada Tito Tongsor yang telah memberikan saya sepatah dua katak-katak di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, beserta Tito Tongsor. Saya lah orangnya di Opera Batak, Serindu. Mulai dari anggota, dari perbekalan, dari perbekalan jadi anggota pemain, jadi anggota dari anggota pemain, menjadi... Apa namanya itu, kedua, dari kedua menjadi Tito Tongsor. Memang benar, dulu, waktu Opung Gil Hangma meninggal, dia sakit di Merindal, sudah parah. Kami datang, anggota Serindu. Hanya saya bawa satu kalimu susu. Apa kata Opung itu, Surah Rahab? Buka langsung itu, saya buka, untuk menunggu rumah saya. Saya buka susu ini, saya kasih satu sendok teh, diminum. Beliau meninggal pesan, Surah Rahab. Setunggu siya sopku, sahurga. Malu siya sopku, siya sopku, sahur, jaga. Pohon semua roham. Melutari dia doku arhu, lutari dia doku arhu. Begitulah pesan beliau. Pendek cerita, meninggallah beliau. Bapak Gustafa Gutong yang membawa usaha ini. Bapak Gustafa Gutong yang membawa usaha ini, toh juga meninggalkan pesan. Mau berakhir di hidupnya. Apa kata beliau? Inang, sahabu-sahabu juga langit-langit ini, Jabun. Aduh, aduh, benar-benar kumanya apa, mah? Eh, diboro. Eh, eh. Bawa kamu ini. Buat kamu tika-tika. Tika-tika kamu. Oh, iya pula. Ku ambillah bangku, ku ambillah sahabu. Habis ku bersihkan, apa kata bapak ini? Ngalu jauh matina, padulhamu, mah. Asal tamu yakut, tuputem lejadina bolun. Kosmaru hamu. Dapuk muda, dua hal jauh mulai. Kata beliau. Buat tamu juga ulus sih. Ada ulusnya, ulus bapak. Pantas mereka, berselimutkan bapak ini, dipeganglah tanganku kuat-kuat. Eh, ada apa ini, ada apa ini pikiranku? Kuat sekali. Eh, ada apa, mang? Bagaimana, mang? Bagaimana, mang? Saya bilang gitu. Ku lihat, wajahnya sudah lain. Inang, inang. Projohamu. Masih ngeliat nyala amawa. Lantas, meninggallah beliau. Tangan saya masih pegang. Jadi, memang rih saya rasa perasaan saya. Tapi sebelum meninggal beliau, beliau telah mengatakan, Iserohamu na'olo mampuan serib do'olo. dan buwibik. Lantar saya berpikir, waktu itu keadaan saya masih lumayan lah. Saya berpikir, ah, bagaimana ya pesan obung ini? Kalau enggak saya tuliskan lantai, bagaimana? Berunding saya sama suami saya. Ya, ya, kaulah. Kalau kau sanggup bawa, ah, kita coba-cobalah. Makanya rapatlah kami. Saya bilanglah sama anggota. Makanya anggota yang dua-dua dari awak. Macam mana pula mengaturinya? Pikiranku. Baiklah. Saya coba-coba. Tapi, kalian kawan-kawan, jangan kalian anggap saya toge membawa usaha ini. Saya mengingat pesan membawa usaha ini. Kalau sakit, sama kita rasakan. Kalau sakit, sama kita kata orang Batak. orang-orang katakan, beruntung, beruntung, beruntung. Begitulah saya bilang. Pendek cerita, saya bawa langkah ini. Saya menjadi toke, serindu Kalau mau pindah Tempat, duluan saya mengangkat beruti Beruti tempat duduk Mana Sampuk saya untuk pemerintah yang tua dari saya Terpaksa pekerjaan lah saya laksanakan Sampai di tempat Saya duluan membabak lapangan